Selamat datang di Informania, ragam info menarik dari belahan dunia, yang pada video kali ini kita akan mengulas tentang 10 tempat wisata malam di Surabaya yang menarik dikunjungi Namun sebelum kita masukin bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga icon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk anda Menghabiskan malam di Surabaya adalah sebuah rencana yang sangat tepat, pasalnya ada banyak kuliner malam di Surabaya yang sangat recommended untuk dicoba Belum lagi ada sejumlah tempat wisata yang bisa anda kunjungi meskipun pada malam hari Jadi, ketika berada di Surabaya, anda tak hanya dapat berwisata kuliner saja, tetapi juga dapat melakukan wisata malam di sini Sudah siap untuk mengunjungi tempat wisata malam di Surabaya? Jika sudah, catat semua daftar tempat wisata malam di Kota Pahlawan yang sudah kami rangkum ini Taman Pungkul Taman yang berada di Jalan Darmo, Wonokromo ini merupakan tempat wisata dengan tempat nongkrong malam di Surabaya yang sangat populer Boleh dibilang bahwa taman ini selalu ramai selama 24 jam penuh Kebersihan dan keasrian Taman Pungkul membuatnya banyak dikunjungi oleh masyarakat Surabaya dan wisatawan Sebagian besar pengunjung biasanya akan duduk santai di taman ini sambil mengakses internet gratis dari hotspot wifi yang tersedia Apabila anda merasa lapar, di sekitar Taman Pungkul juga terdapat warung atau pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam makanan Surabaya Carnival Park Dam Park adalah tempat wisata favorit dari masa ke masa Di Surabaya, ada taman bermain outdoor yang terbesar di kota ini, yakni Surabaya Carnival Park Icon baru kota Surabaya ini menawarkan berbagai jenis wahana yang sangat seru dan menyenangkan Seperti Ferris Wheel, Bledek Coaster, Blue Shake, Lampion KBS, Pendulum, Pirates Ghost Ship, dan masih banyak lagi Surabaya Carnival Park buka dari sore hingga malam hari Anda bisa mengunjungi taman bermain ini di Jalan Ahmad Yani nomor 333 Surabaya Taman Pelangi Tak jauh dari Surabaya Carnival Park, ada sebuah taman yang dihias dengan lampu yang menyala bak pelangi Itulah sebabnya taman tersebut dinamakan Taman Pelangi Taman yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 138 Surabaya ini memang ramai dikunjungi pada malam hari Meskipun ukuran taman tidak seluas taman bungkul Tetapi taman yang berada di tengah jalan raya sangat ramai dikunjungi masyarakat Surabaya Taman Pelangi berada di perbatasan kota Surabaya dan kabupaten Sidoarjo Sehingga tak heran jika masyarakat Sidoarjo yang juga datang ke taman ini Taman Apsari Beberapa taman di Surabaya memang ditempatkan di lokasi yang strategis seperti di pusat kota Taman Apsari adalah sebuah taman kecil yang berada di Jalan Pemuda Tepatnya di seberang genung Gerahadi Tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh anak-anak muda pada malam hari Terutama saat hari Sabtu malam Minggu Banyak komunitas sepeda atau motor yang kerap kali berkumpul di Taman Apsari Di sekitar taman juga ada kafe, minimarket, dan peragang kaki lima yang menjajakan makanan Jadi Taman Apsari adalah sebuah pilihan yang tepat jika Anda mencari tempat wisata malam di Surabaya Yang berlokasi di tengah kota G-Walk Ingin wisata kuliner pada malam hari? Anda bisa mengunjungi G-Walk Yang berada di kawasan perumahan Citralen, Surabaya Barat G-Walk atau Gapura Walk adalah dua jalan kembar yang cukup panjang Yang sisi kanan dan kirinya terdapat berbagai stand makanan Tempat ini tidak hanya ramai didatangi oleh masyarakat Surabaya saja Tetapi juga banyak wisatawan yang datang kemari Apapun jenis makanan yang Anda inginkan, hampir semua bisa ditemukan di G-Walk Tempat ini bukan dari sore sampai tengah malam Anda cukup memarkir kendaraan dan berjalan kaki menyusuri G-Walk sambil memilih makanan yang Anda inginkan Tempat wisata yang berikutnya mengusung konsep pujasera Namun di Food Festival Pakuon City Anda tidak hanya bisa menikmati kuliner yang dijajakan saja Tapi Anda bisa menyewa becak mini, sepeda, dan kuda untuk berjalan-jalan di sekitar tempat ini Selain itu, di dekat Food Festival Pakuon City ada sebuah pusat perbelanjaan bernama East Coast Center Anda bisa berjalan-jalan atau nonton bioskop East Coast Center Jarak antara Food Festival Pakuon City dan East Coast Center sangat dekat Sehingga Anda hanya perlu berjalan kaki untuk berpindah tempat Monumen Bambu Runcing Berdiri tegap di tengah kota Monumen Bambu Runcing dibangun sebagai simbol perjuangan are-are Surupoyo saat melawan penjajah Bermodalkan Bambu Runcing, dahulu rakyat Indonesia melawan penjajah dengan sangat berani Itulah sebabnya Monumen Bambu Runcing ini dibangun Berada di tengah-tengah Jalan Panglima Sudirman Kawasan di sekitar Monumen Bambu Runcing sering dijadikan sebagai tempat nongkrong bagi muda mudi di Surabaya Bahkan banyak juga beberapa komunitas motor yang berkumpul di sini Monumen Bambu Runcing ini terletak sangat dekat dengan tunjukan plaza dan plaza Surabaya Jembatan Nasional Suramadu Walaupun ada di dalam daftar tempat wisata malam Surabaya Tapi Jembatan Nasional Suramadu masih bisa dikunjungi pada siang hari Hanya saja pesonat dari jembatan ini terlihat begitu indah pada malam hari Pasalnya, ada lampu-lampu yang menghiasi badan jembatan ini Bahkan Anda bisa melihat jembatan ini dari beberapa gedung pencakar langit yang ada di Surabaya Anda bisa berkendara dari Kenjeran, Surabaya ke Madura melalui jembatan ini Jika situasi memungkinkan, berhentilah sejenak di tengah Jembatan Nasional Suramadu ini untuk berfoto Dari Madura, Anda bisa langsung bertolak kembali ke Surabaya Patung Surah dan Buaya Taafdol rasanya jika Anda tidak berfoto dengan latar belakang patung Surah dan Buaya Pasalnya, patung ini merupakan lambang dari kota Surabaya Patung ikan Surah dan Buaya yang sedang berkelahi ini berada di depan kebun binatang Surabaya Tempat ini buka selama 24 jam penuh dan gratis Anda bisa berfoto dengan background patung ini pada malam hari Di malam hari, patung akan diterangi dengan lampu-lampu sehingga tetap terlihat terang dan bisa dipakai untuk berfoto Pasar Malam Kodam Brawijaya Jika ada pasar malam yang tidak musiman alias buka setiap malam, maka pasar tersebut adalah pasar malam Kodam Brawijaya Pasar malam yang berada di lapangan Kodam Brawijaya ini bisa Anda kunjungi setiap hari Di tempat ini juga disewakan sepeda dan bencak yang sudah dihiasi dengan lampu warna-warni Seperti yang ada di alun-alun Kidul Jogja Anda bisa menemukan berbagai macam barang Mulai dari sepatu, tas, pakaian, sampai dengan parfum di pasar malam ini Bahkan ada banyak warung yang menjual beragam kuliner khas Surabaya di kawasan pasar malam ini Itulah ulasan mengenai tempat wisata malam di Surabaya Semua tempat wisata malam ini memang sangat menarik untuk dikunjungi Jadi, meskipun Surabaya termasuk kota besar, Anda tetap bisa berekreasi dengan mengunjungi tempat-tempat wisata selain mal-mal modern Nah Sobat, itulah tadi ulasan kita kali ini tentang 10 tempat wisata malam di Surabaya yang menarik dikunjungi Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update informasi lainnya Yang akan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan Tetap sehat, tetap semangat, sukses selalu untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh